Sahabat Purindo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mengatasi televisi yang gambarnya satu garis mendatar. Televisinya televisi LG. Mesinnya seperti ini dan terlihat memakai flyback. Flybacknya 154-177B. Oke, kita telusuri saja di daerah vertikal teman-teman. Nah, ini model mesinnya seperti ini. Kita lihat di IC vertikal di sini teman-teman. Kalau kita cek di sini tegangan vertikal ada 24. Di sini ada dioda. Ini kita ukur tegangannya oke. Kita masuk ke IC. Di sini juga oke tegangannya. Oke, berarti bisa terjadi di daerah vertikal ini. Kita pegang-pegang. Tidak ada yang bergerak untuk inputnya. Di sana inputnya tidak bergerak sama sekali. Akan saya coba gantikan IC ini. Oke, ini IC-nya sudah sedot. Agak susah teman untuk pengambilannya. Nah, ini IC-nya memakai TA-845. Ya, 845K. Sahabat korindu ini. Aku akan pasangkan IC. Nah, ini untuk penggantinya. Ini IC yang lama. Kita pasangkan. Oke, kita solder dulu di sini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya setelah di setat. Di sana teman-teman. Gambarnya terlalu putih karena tadi kita besarkan untuk segrenya. Oke, sekarang akan saya kecilkan segrenya. Dan kita lihat di sana. Nah, ini gambarnya sudah normal kembali. Nah, gambarnya sudah oke kembali. Tidak bermasalah setelah menggantikan IC vertikal tadi. Oke, sahabat korindu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman korindu. Terima kasih. Selamat menikmati.